Hai orang yang beriman dan bertakwa tempat tinggalmu bukan di dunia tetapi di surga maka mudiklah mudiklah ke surga awas jangan tertipu oleh dunia ini surga merindukanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semua tetap dalam lindungan Allah dan yang penting tetap semangatnya pemburu surga siapa yang lebih beruntung dari kita siapa yang paling bahagia mengalahkan kita sekarang kita sudah ada di bulan yang paling istimewa karunia Allah usia kita panjang karunia Allah kita masih semangat untuk mengisi Ramadan dengan ibadah yang terbaik ingat Ramadan adalah bulan yang paling indah dan paling istimewa Hai campurkan itu dulu dengan memahami bagaimana cara Allah menyambut ketika Ramadan datang pintu surga dibuka subhanallah pintu surga dibuka bukan sepanduk bukan mall atau istana presiden sekalipun tapi Allah membuka pintu surga kemudian ditutup rapat pintu-pintu jahannam dan dibelungu syetan-syetan begitu Allah mengingatkan itulah nilai Ramadan yang sedang kita nikmati sekarang kuasa yang disyariatkan di bulan Ramadan ini pasti banyak memberikan keindahan pengaruh kebaikan pengaruh kebahagiaan diantaranya adalah Ramadan siang Ramadan mampu memformat ulang penampilan kita agar lebih indah lebih mempesona dan meyakinkan tentunya ingat ada sabda Rasulullah SAW jika salah seorang diantara kalian sedang berpuasa jangan keluar kata kotor dari sini dan jangan dia bertingkah yang membuat suasana gaduh tidak nyaman bahkan kemudian kata baginda Rasulullah SAW yang benar-benar berpuasa hari ini kalau ada seseorang yang sedang mencaci dia bahkan dia diajak berkelahi ditantang orang yang berpuasa kata Rasulullah SAW pasti akan menjawab dengan kata-kata aku sedang asik berpuasa lu coba ini makna puasa ini hakikat puasa menahan gejolat nafsu yang menguasai diri kita menahan sifat-sifat yang tercelah keluar dari lubuk hati kita menahan semua intrik-intrik negatif menguasai diri kita karena itu seluruh sifat-sifat tercelah akan dibersihkan dengan siap ramadhan termasuk sifat yang sangat berbahaya yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga sombong sombong karena kekayaan, sombong karena kekuasaan, sombong karena ketenaran karena penampilan yang paling indah dengan berpuasa, sombong akan dipuasakan akan ditahan muncul menguasai kita namanya puasa, menahan maka segala sifat yang tercelah termasuk sombong ini akan bisa dikikis dengan puasa yang baik dan benar nah hadis ini menjelaskan kepada kita orang yang berpuasa bisa saja membalas cacian itu bisa saja marah dan berkelahi tapi dia paham puasa yang indah ini gak pantas dirusakkan puasa yang indah ini dan dia bermakna menahan orang yang jahat padanya saja tidak dibalasnya maka artinya dia akan mendidik dirinya tidak akan pernah mengawali berbuat jahat pada orang lain termasuk sifat sombong merendahkan orang lain tidak akan dilakukannya apalagi ketika berpuasa ketika dihayati dia merasa lapar dia merasa haus dia teringat orang-orang kecil dia merasakan penderitaan orang-orang yang sengsara maka yang timbul adalah rasa ibah rasa sayang kepada yang lemah kepada yang miskin karena dia sekarang merasakan itu gak pantas orang-orang lemah disekapi dengan sumbong gak pantas sombong itu digunakan untuk bermuamalah untuk berhubungan dengan sesama jangan tidak pantas dan itu terasa ketika dia sedang berpuasa Masya Allah apalagi sekarang ini ada virus corona yang datang bertambah lagi pengaruhnya hanya gara-gara makhluk kecil yang bernama virus corona itu tidak ada lagi yang bangga dengan kekayaannya tidak ada lagi yang sombong dengan kekayaannya tidak ada lagi yang sombong dengan kekuasaannya tidak ada lagi sombong dengan ilmunya tidak ada kesombongan bertepatan dengan siang Ramadan maka penyakit yang sangat berbahaya yang mengeluarkan warisan iblis yang membuat diharamkan diharamkan masuk surga bahkan dipastikan masuk neraka sehingga bisa kita kekis bila kesombongan terkekis kita akan mendapat tempat di hati manusia suami akan mendapat tempat yang indah di hati istrinya ayah bunda akan mendapat tempat yang sangat indah di hati anak-anaknya dan anda dan saya kalau kita tawaduk tidak lagi sombong karena didikan puasa Allah anda mendapat tempat yang agung di sisi Allah subhanallah dengan berpuasa kita semakin tinggi karena ketawadukan maka derajat kerendahan gara-gara kesombongan akan mentar lalu benar-benar kita berpuasa Insya Allah semoga siang mura-mura ini membuat kita lebih mulia karena ketawadukan dan menghilangkan kesombongan walahuminkum Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih